Intro Halo selamat malam Bob Irsa, menemani istirahat Anda tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik Di antaranya sopietro penabrak mobil tim liputan DV1 ditetapkan sebagai tersaga Serta timnas Garuda dihadapkan laga sulit berlawan cepat Bersama saya Sabrina Asilah, inilah Buletin Anews Malam selengkapnya Intro Pemirsa, kebakaran hebat melanda pabrik pakan ternak di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Parat Dalam musibah kebakaran itu, sembilan orang meninggal, empat orang luka-luka Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah pabrik pakan ternak milik PT Jati Perkasa Nusantara, Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api tidak terkendali dan terus merembet kebagian lainnya Petugas kebakaran pun bahu-membahu memadamkan api hingga airnya berhasil masuk ke ruangan yang terbakar Di lokasi kebakaran tersebut, petugas menemukan para korban sudah dalam keadaan tidak utuh Ada sembilan orang yang tewas dalam peristiwa kebakaran tersebut Petugas langsung melakukan evakuasi kesembilan korban dan membawanya ke rumah sakit Polri Kramat Jati Untuk memadamkan korban api, petugas menerjunkan 23 unit mobil pemadam kebakaran dari Diskdem Kramat Kota Bekasi dibantu pemadam kebakaran Kabupaten Bekasu dan Jakarta dikerahkan ke lokasi Sementara para korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit Saya tadi dengan tim menerima laporan, tadi masuk laporan jam 6.30 ya Kita melakukan evakuasi pencarian korban dan tadi tiga orang luka-luka dan sembilan meninggal dunia Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Didayat, Ainews, melaporkan Sementara itu, 12 kantong jenazah berisi bagian tubuh korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat Tiba di ruang instalasi forensik, rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Tibor Tim kedokteran forensik langsung melakukan proses identifikasi jenazah Hingga Jumat malam sudah ada 12 kantong jenazah korban kebakaran pabrik di Kota Bekasi, Jawa Barat Yang tiba di rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Kantong jenazah langsung dimasukkan ke dalam ruang instalasi forensik Kepala rumah sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono Mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan DPI Maupun melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban Tim tersebut melibatkan kedokteran forensik, DNA forensik, otontologi forensik, psikologi forensik, dan tim antrimorten Bahwa 12 kantong tersebut berisi bodifak dari korban kebakaran pabrik Bekasi Pihak rumah sakit Polri juga telah membuka posko antrimorten Untuk menerima data dari keluarga korban yang nantinya akan dicocokkan dengan data posmorten atau jenazah korban Dari Jakarta, Rio Manik Ainews melaporkan Polta Jawa Tegah menetapkan sopir truk box sebagai tersangka kecelakaan dengan minibus yang ditumpangi kru TV One Di tol pembalang batang, kilaman ter-tiga ratus lima balas sembilan ratus Dari hasil penyelidikan, disimpulkan kecelakaan diakibatkan sopir truk mengalami mikroslip atau tidur sesat Penetapan J35 tahun sebagai tersangka kecelakaan ini berdasarkan hasil gelar perkara di telantas Polta Jawa Tengah dengan Polres Pembalang Dari hasil penyelidikan, sopir truk mengalami mikroslip atau tidur sesaat hingga menabrak minibus yang sedang berhenti di bahu jalan tol Akibat kecelakaan tersebut, tiga kru TV One meninggal di lokasi dan dua orang mengalami luka Sementara hasil penyelidikan, tim TAA di telantas Polta Jawa Tengah tidak ditemukan bekas remtruk di titik lokasi kejadian Dari penetapan tersangka ini, J dikenakan pasar 310 ayat 4, ayat 2 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 12 juta rupiah Sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyelidikan Dan dilakukan penetapan tersangka berinisial J atau Jatwiko umur 36 tahun Yaitu selaku sopir dari truk box tersebut Pada Kamis kemarin, minibus kru TV ditabrak truk box paket saat berhenti di bahu jalan tol Jawa Kilometer 315-900 untuk membersihkan kaca mobil yang kotor Kencangnya benturan menyebabkan tiga kru TV meninggal dunia dan dua orang lainnya mengalami luka Korban meninggal telah dimakamkan, sementara dua korban selamat masih menjalani perawatan di rumah sakit Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINYES melaporkan Sudah Petrujaya menangkap 11 orang tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digita atau KomDigi Dari jumlah tersangka tersebut, 10 orang diantaranya adalah merupakan oknum pegawai KomDigi Polisi meninjau lokasi yang diduga dijadikan kantor satelit judi online di Rukogulaksi Jalan Rose Garden No. 5 Jati Setia, Kota Bekasi, Jawa Barat pada siang tadi Hadir dalam pengecekan ini Kabir Humas Pol dan Metro Jaya Kombespol, Ade Arisam Indradi Sertai Kapolis Metro Bekasi Kota, Kombespol, Dhani Hamdani Dalam kasus ini, polisi telah menangkap 11 orang atas kasus pelindungan terhadap akun situs judi online Dimana 10 diantaranya merupakan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Ada juga menyebut, kalau para oknum pegawai Kementerian KomDigi itu Memiliki kegunaan untuk melakukan pengecekan web judi online hingga memblokir Namun mereka menyalahgunakan memenang dengan tidak memblokir situs judi online tersebut Hingga kini, 11 orang masih diperiksa intensif dan ditahan di rumah tahanan Polja Metro Jaya Dan di Jakarta, Tim Nepotan Ainews melaporkan Aporat Porestawis Medan, Sumatera Utara terlibat kejar kejalan dengan dua penjuri motor yang tertangkap tangan baru menjalankan aksinya Bahkan seorang pelaku sempat bersemunyi di got kawasan Ringrut Medan Dan terlibat pergumulan dengan petugas sebelum akhirnya ditangkap Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mopolis Tabis Medan untuk menjalani peperiksaan Selain mengamankan dua pelaku, polisi turut melingkut setujuh pelaku dalam beragam kasus kejahatan Dimana tiga di antaranya terpaksa diberikan tindakan tegas Ratusan warga Tita Jaya menggeruduk dan mengepung kantor posek Tita Jaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat Pedatangan ratusan warga ini terkait protes dugaan pelanggaran prosedur oleh tiga oknum polisi yang menangkap seorang pemuda Atas tindakan oknum polisi itu, Kapolres Karawang turun tangan dengan mencopot jawatan satu oknum polisi dan dua oknum lainnya sedang diperiksa propam Jika keduanya bersalah, Kapolres berjanji akan memberikan sanksi tegas dan akan diinformasikan ke publik Detik-detik kawanan geng motor berusaha menyerang seorang remaja terekam CCTV di Jalan Cendrawasi, penghasilan Kota Depok, Jawa Barat Diduga korban hendak diserang karena menolak bergabung dalam kelompok geng motor tersebut Hingga kini orang tua masih khawatir bila anaknya pergi keluar rumah Polisi sudah mendatangi rumah korban untuk memintai keterangan Serta mengambil rekaman CCTV guna keperluan penyelidikan Tim Liputan AY News melaporkan Pemirsa keributan terjadi antara dep kolektor dengan pegebodi mobil di Medan Sumatera Utara Sempat diwarnai aksi tarik-menarik dan adu mulut Tua dep kolektor yang tidak memiliki surat tersebut akhirnya dibawa ke polsek Medan Kota Pengemudi mobil SUV berwarna putih dengan nomor plat BK1465 Kijen Ini terlibat keributan dengan dua pria yang mengaku dep kolektor di Jalan Brinjen Katam Somedan Sumatera Utara Pengemudi yang membawa mobil orang tuanya tersebut mengaku baru keluar dari minimarket Tiba-tiba diikuti oleh mobil di belakangnya dan langsung dicegat di simpang waspada Keributan makin memanas setelah dua dep kolektor menarik kunci mobil Pengemudi pun memaksa merebut kunci mobilnya hingga kedua dep kolektor nyaris di amuk masa Petugas dari polsek Medan Kota pun tiba di lokasi dan langsung mengamankan Kedua dep kolektor berikut mobil serta pengemudinya Mobil saya langsung dikodong keluar sama semua orang Dia bilang katanya ini mobilnya sini Ini mobil orang tua Saya bilang sama orang tua saja berurusan Saya tidak tahu apa-apa Tidak tahu kan lagi Padiduan Nasution, Ainews melaporkan Akibat hujan deras disertai agen kencang Sejumlah pohon tumbang dan menutup akses jalan desa Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Selain itu puluhan rumah warga rusak dan membaksa penghunding Yang mengungsi kerubah sanak saudara Rekaman video amatir ini menunjukkan kondisi hujan deras Disertai angin kencang yang melanda kawasan sindang kerta Kabupaten Bandung Barat Cuaca buruk ini membuat warga sekitar panik dan berlindung di tempat yang aman Terlihat sejumlah pohon bertumbangan menutupi akses jalan Di desa Cijenuk yang menghubungkan sindang kerta dengan Cipongkor Selain itu sejumlah rumah warga rusak Terutama pada atap genting yang berterbangan Akibat di sabu angin kencang yang berlangsung sekitar 30 menit Aparat polsek sindang kerta bersama unsur TNI, Relawan dan masyarakat Bahu-membahu membersihkan puing bangunan rumah yang rusak dan mengevakuasi pohon tumbang Untuk kerugian ada 75 unit, 72 rusak ringan, 3 unit rusak terat Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ada, mudah-mudahan sampai besok lagi tidak ada Untuk sementara warga yang rumahnya terdampak cuaca buruk Diungsikan ke rumah kerabat sambil menunggu data perbaikan dari aparat desa setempat Hujan deras disertai angin yang melanda kawasan ini baru pertama kali terjadi dalam beberapa bulan terakhir Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, Ainews melaporkan Rekaman video memperlihatkan warga yang memungut batu es yang menyangkut di antena parabola Hujan batu es yang melanda kawasan Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Terjadi hari Rabu 30 Oktober 2024 Saking masifnya hujan batu es yang terjadi Tumpukan batu es tak hanya menyangkut di antena parabola Tapi juga terlihat berserak di lahan terbuka maupun di atap rumah warga Diduga keliru menginjak pedagas Sebuah minibus milik jamaah masjid yang hendak parkir di Masjid Baitu Roma Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur Justru melompat dan menabrak tangga hingga menyangkut di teras masjid Dari rekaman kamera pengawas terlihat, mobil yang semestinya mengeram tiba-tiba berakselerasi dan menerjang teras masjid Beruntung saat kejadian tidak ada jamaah yang berada di teras Dan akibat kejadian ini teras masjid mengalami sedikit kerusakan Pemirsa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka Menemui Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk berdiskusi Berbagai target kementerian agama ke depan Usai pertemuan singkat itu Gibran bersama menak bertolak ke masjid istiqlal Untuk melaksanakan ibadah sholat juman Tiba di kantor kementerian agama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tak menyampaikan sepatah katapun kepada wak media Gibran yang disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar hanya melamaikan tangan tanpa memberikan keterangan sedikit pun Diketahui kunjungannya ini adalah untuk berdiskusi dengan Menteri Agama terkait beberapa program unggulan Serta target kementerian agama ke depan Usai pertemuan yang berlangsung kurang lebih 20 menit itu Gibran bersama Nasaruddin Umar langsung bertolak untuk melaksanakan ibadah sholat jumat Nasaruddin menyampaikan salah satu tugas yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Adalah menciptakan ketenangan, kesejukan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Salah satu saling poin kita di Kementerian Agama ini adalah memperkenalkan sebuah negara besar, sangat besar seperti Indonesia ini Tetapi stabilitas ketenangan, kedamaian antarumat beragamanya itu sangat populer Saya kira sulit dicari bandingannya Dari Jakarta, Pak Isar Rinaldi, Wildan Awliyah, AINews melaporkan Calon Gubernur Jakarta, nomor urut 3 Pramono Anum, hadir di Deklarasi Relawan Masyarakat Organisasi Islam Atau yang dikenal sebagai REMOI Sementara, Calon Gubernur Jakarta, nomor urut 1 Suswono Gelar pertemuan dengan Forum Ibu Ridulut untuk Jakarta Organisasi Islam REMOI, Pak Dul, mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno Deklarasi ini dihadiri langsung oleh Pramono Anung sebagai Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Terdapat 14 organisasi dinaungi oleh REMOI yang menyatakan dukungannya untuk Paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno Jadi hari ini saya hadir di acara REMOI Yaitu Relawan Masyarakat Organisasi Islam Ada 14 organisasi di bawah REMOI ini Yang menyampaikan, menyatakan support, dukungan kepada saya Dan saya Alhamdulillah menyampaikan terima kasih Ini menjadi energi yang luar biasa bagi kami Karena mereka secara real masing-masing punya akar yang cukup kuat di Jakarta Jawa Gump Jakarta, Suswono bertemu dengan Mama yang tergabung dalam forum Ibu Ridulut untuk Jakarta Dalam pertemuan itu, Suswono menyampaikan Fokus program kerjanya bersama Ridwan Kamil dalam memimpin Jakarta adalah Mensejahterakan warga Jakarta Suswono mengakui program kerja yang diusung dirinya bersama Ridwan Kamil Diterima secara antusias oleh Mama Seperti kenaikan insentif bagi guru ngaji, dasar wisma, jumantik, hingga sembako murah dan pendidikan gratis Mereka dengan tulus ingin memberikan dukungan kepada Ridho Untuk tentu saja memperbaiki kehidupannya Dan tadi dari dialog banyak usulan-usulan yang terkait dengan persoalan-persoalan Dari Jakarta, Hadisri Arifah, Aris Tiawan, INews, melaporkan Pemirsa Partai Perindu terus melakukan rapat konsolidasi di setiap daerah Dalam rangka penguatan struktur dan pemenangan Pilkada 2024 Di Kapal Tensi Balungun dan Kota Pematang Siantar Jajar pegurus partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini Mempersiapkan strategi dalam memenaikan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindu Pengurus dan kadar DPW DPD-DPC Partai Perindu melakukan rapat konsolidasi Sekaligus meresmikan kantor DPD baru di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Rapat konsolidasi ini digelar dalam rangka mempersiapkan strategi Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun nomor urut 1 Dan diapohasi Holland Sinaga Azi pertama pangaribuan Kalau kita di DPD Simalungun lurus memberikan hubungan kepada Pak RHS Azi dengan nomor urut 1 Jadi kita bergerakkan seluruh kader sampai ke atas rumput dalam upaya pemenangan ini Kami atas sama DPD, Partai Perindu sepuluh umur siap untuk berjuang kebisa-bisa Kami juga menginginkan bahwa DPD Perindu menjadi bagian kemenangan RHS Azi Sementara itu di Pemantang Siantar, Partai Perindu juga mengelar rapat konsolidasi dan penguatan struktur Yang dihadiri langsung calon wali kota Pemantang Siantar mengatas Silalahi Konsolidasi ini dilakukan untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2 Yang diusung Partai Perindu mengatas Silalahi Ade Sandrawati Kurba Hitungan ini yang jelas menambah spirit energi bagi pasangan mantap Untuk berjuang, meraih kemenangan di tanggal 27 November tahun 2024 Sampai sejauh ini salah satu yang paling solid Yang selalu setia mendampingi setiap kerja-kerja mantap dari Perindu Seluruh pengurus dan keadar partai berlambang Raja Wali mengembangkan sahab ini Berkomitmen akan terus berjuang untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung Maupun didukung di Pilkada Serentak 2024 Dari Kabupaten Simalungun dan Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara Dharma Setiawan, AIMews melaporkan MNC Pictures kembali menggelar acara Cluckly Connections Goes to Campus di Telkom Universiti Bandung, Jawa Barat Event ini mengajak para mahasiswa untuk lebih kreatif menuangkan ide dan gagasan dalam menulis cerita dan membuat komik Untuk menumbuhkan minat bakat dan kreatifitas mahasiswa dalam pembuatan karya tulis MNC Pictures berkolaborasi dengan produk kecantikan Avo Skin Glow mengadakan Cluckly Connections Goes to Campus Digelar di Telkom Universiti Bandung, event ini memberikan pengalaman berharga mengenai pembuatan film dan sinetron Sekaligus dapat mengunggah karya tersebut di platform Cluckly Harapan kita tunggu penulis-penulis baru, tunggu ide-ide, muncul ide-ide baru yang berbeda Yang bisa bermanfaat, sangat besar untuk kemasalahan masyarakat Benar-benar ingin menggelu-ingin seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia Jadi kenapa kita di tahun ini benar-benar mungkin ada ini di kampus-kampus Untuk kita bisa terlihat dari langsung dan bisa coaching langsung dari sama teman-teman Dalam seri-sharing dan diskusi, MNC Pictures juga mengenalkan Cluckly Connection sebagai wadah bagi mahasiswa Dalam berkreasi menuangkan ide dan gagasan pembuatan komik ataupun cerita novel Semoga acara ini membangun kreativitas, langsung menambah ilmu juga buat teman-teman Terus menambah ling-ling untuk punya bakat yang kayak dari aplikasi Cluckly Connection sendiri Kalau bisa punya bakat nulis, bisa jadi penulis di situ Dan ternyata di situ, di Cluckly Connection juga bisa dapat cuan lebih Memiliki grup media terbesar, ajang Cluckly Connection Goes to Campus Membantu para mahasiswa berbakat dalam dunia penulisan demi mencapai impiannya MNC Pictures pun berencana akan mengadaptasi cerita-cerita dari platform ini ke dalam berbagai bentuk media Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Panges, iNews melaporkan Pemirsa Executive Chairman, MNC Group, Lilia Datalu Sidibio melakukan relaunch majalah Just for Kids menjadi majalah Kiko Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan menghibur Dimana karakter Kiko merupakan karakter animasi yang sangat baik untuk anak-anak Karakter animasi karya anak bangsa yang ikonik milik MNC Animation, Kiko dan Lola Kembali menyapa anak-anak dalam acara seru Kiko Wonder Day 2024 Yang digelar di Botanic Park, Nova Park, PSD City Tidak hanya bertemu langsung dengan dua karakter animasi kesayangan yang selama ini mereka saksikan di televisi Anak-anak juga diberi kesempatan mengasah kreativitas melalui berbagai lomba Agar bisa menggali potensinya sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tampil di halayak ramai Acara Kiko Wonder Day juga menjadi momen peluncuran wajah baru majalah Just for Kids Yang sudah berusia 14 tahun Kini majalah tersebut resmi bertransformasi menjadi majalah Kiko Yang hadir dengan konten hiburan berbalut unsur edukasi bagi anak-anak Indonesia Semoga Kiko bisa terus jadi bentuk hiburan buat anak-anak Juga bisa jadi inspirasi juga buat anak-anak biar mereka lebih kreatif Acara seperti ini kita menggali anak-anak lebih lagi untuk mereka, bakat mereka Dan keberanian mereka juga tentunya Dan dengan acara ini ada kebersamaan dengan anak-anak tentunya Dan majalah sangat terhadap hubungannya dengan anak-anak Yang mana dengan membaca majalah Kiko Mereka dapat lebih berkarya lagi, berkembang Dan menumbuhkan minat baca Dan mereka lebih pengetahannya lebih luas lagi Dengan karakter Kiko yang satu-satunya hadir Sebagai majalah anak-anak bilingual Dapat menjadi media edukasi Sekaligus sumber inspirasi Serta diharapkan dapat membantu meningkatkan kreativitas Dan kecerdasan anak-anak Indonesia Dari Tanggal Banten Tian Rahman Sadu Santo Ainews melaporkan Sakit hati di putusan kekasih seorang pemuda Di Kepempatan Blitar, Jawa Timur Sengaja sebarkan video mesum bersama pacarnya Di media sosial Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi Tetaplah bersama kami Pemirsa, karena sakit hati di putusan kekasih Seorang pemuda di Kepempatan Blitar, Jawa Timur Menyebarkan video mesum bersama pacarnya Di media sosial Akibat ulat tidak senonoh tersebut Pelaku diamankan aparat Polres Blitar Serta terancam undang-undang ITE Dan pornografi Pemuda berinisial KB Warga desa Ngadri Kejawatan Binangun, Kabupaten Blitar ini Diamankan aparat Satreskrim Polres Blitar, Jawa Timur Dia diamankan karena terbukti Menyebarkan video mesum dirinya Bersama mantan kekasihnya di media sosial Pelaku sempat buron Usai mengunggah video tidak senonoh tersebut Namun persepuniannya terendus polisi Dan dirikus di wilayah Bagis Kabupaten Malang Dari hasil penyelidikan Diketahui motif pelaku Sengaja menyebarkan video mesum tersebut Karena sakit hati diputus oleh Sang kekasih Awalnya Pasangan ini yang melakukan Memposting video Melakukan hubungan Zoom Dan di upload Upload ini adalah Sepasang kekasih Sehingga Karena yang pemeran Lagi-lagi diputus oleh Yang perempuan Karena sakit hati Sehingga video yang pernah dibuat Berdua Itu di upload Untuk mempertanggungjawabkan Dan perbuatannya Pelaku akan dijerat Dengan undang-undang ITE Dan pornografi Dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara Dari Blitar Jawa Timur Robi Ridwan Ainyus melaporkan Dalam pemirsa informasi tadi Sekaligus berakhiri Perjumpaan kita malam hari ini Saksikan program Kriminal Grebek Setiap sedang hingga Jumat ini hari Pukul 3.40 Waktu Indonesia Bagi Barat Hanya di GTV Jangan lupa Anda juga dapat Bagakses Dan memperbaru Informasi yang kami Tahinkan tadi Melalui portal Ocasian.com Seperti yang tertera Di layar kaca Saya Sabrina Silapapit Untur diri Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih